Halo bro, kembali saya Stephen Langitan Kali ini saya membuat video tentang tips dan trik Bagaimana Anda menyusun anggaran perjalanan touring Kemudian dijadikan sebuah proposal Kemudian yang ketiga, kalau seandainya Anda perlu Proposal itu dikirimkan ke perusahaan Artinya Anda mencari sponsor Atau mendapatkan sponsor untuk kegiatan atau mendukung touring tersebut Tentunya Anda tahu bahwa perjalanan touring yang jarak jauh Katakanlah yang sudah memakan waktu berhari-hari Entah itu seminggu, dua minggu dalam perjalanan Pastinya membutuhkan biaya yang besar Nah masalahnya, biaya yang besar ini Apakah kita mau tanggung sendiri Apakah kita mau mengajak kerjasama dengan perusahaan Tentunya ada tiga bagian yang akan saya jelaskan melalui video kali ini Yang pertama adalah membuat kalkulasi tentang perhitungan perjalanan Jadi sehingga dari kalkulasi ini kita mendapatkan angka Berapa besar biaya yang dibutuhkan Sampai disini kalau kita merasa angka tersebut sanggup Kita tanggung sendiri, silahkan bro Silahkan, tidak usah perlu melanjutkan sampai ke membuat proposal Atau sampai mendekati perusahaan untuk dapetin sponsor Itu gak perlu lagi Karena kita secara anggaran mungkin sudah merasa mampu hitungannya Tapi bagaimana kalau anggaran tersebut saya dihitung-hitung Ternyata kayaknya gak mungkin kalau saya tanggung sendiri Nah disinilah yang poin kedua Bagaimana kita mengajak perusahaan dengan cara membuat proposal Nah proposal itu bagaimana isinya Itu di penjelasan bagian kedua Dan yang ketiga Setelah jadi proposal Artinya hitung-hitungan kalkulasi tadi kita pindahkan ke sebuah proposal Kemudian bagaimana kita mendapatkan perusahaan Siapa perusahaan itu Dan bagaimana kita cara mendekatinya Sehingga mereka mau menjadi sponsor dan mendukung kegiatan tersebut Dan yang keempat Eksekusi Yaitu perjalanan touring itu pun bisa dilaksanakan Oke bro Baik Bagian pertama Saya akan jelaskan bagaimana membuat kalkulasi atau perhitungan perjalanan sebuah touring Sehingga Anda mendapatkan angka yang akurat Dan angka yang boleh dibilang reasonable Wajar Yang nantinya bisa diterima Masuk dalam proposal dan diterima oleh perusahaan Artinya Anda pun menjadi Lega Begitu tahu Oh ternyata Angkanya jumlahnya sekian Nah gitu ya Siapkan alat tulis barangkali Yang pertama Anda tentukan dulu rute Atau perjalanan Mau kemana Oke Saya ambil contoh yang lagi rame sekarang adalah Menuju ke 0 km Sabang Ini hanya contoh bro Barangkali Anda mau ke Borneo Barangkali juga Anda mau ke Sulawesi Tapi itu semua terpulang daripada rencana dan maksud Anda Mau touring kemana mas bro sekalian Ya Saya ambil contoh aja Yang paling gampang adalah menuju 0 km Sabang Sekarang kita berhitung soal biaya perjalanannya Ya karena ini biaya yang menentukan Perjalanan kita ini sukses atau tidaknya Artinya Anda tekor Nggak punya uang Ya Anda pulang Dan artinya Touring pun nggak selesai Begitu kan Sekarang kita hitung Pertama yang Anda perhatikan Adalah biaya bensin Biaya bensin sangat ditentukan oleh Jarak tempuh dari kilometer yang Anda akan raih Ya bagaimana menghitung bensin Biaya bensin Paling gampang Anda tahu nggak motor Anda itu satu kilometernya berapa liter Jadi Sepeda motor yang Anda gunakan Itu sangat ditentukan dari bahan bakarnya Jadi kalau bahan bakarnya boros Tentu biayanya pun makin memengkak Tapi kita bicara rata-rata saja seperti motor saya Untuk motor saya Saya sudah tahu Ya itu satu liter Per dua puluh lima kilometer Oke itu dia Jadi satu per dua puluh lima kilometer Sekarang bagaimana kita mendapatkan hitungan Total bensin yang akan dihabiskan dalam rute Atau perjalanan menuju nol kilometer Nah sekarang Kita tentukan dulu rutenya Rutenya mas bro mau lewat mana Ada banyak jalan menuju ke nol kilometer Sabang Apakah melewat sisi timur Yaitu mulai dari Lampung Ya kita bicara dari Jakarta nih ya bro Jadi teman-teman yang udah di Sumatera Saya rasa nggak usah terlalu peduli lah tentang rute ini Ini buat mereka yang di luar Sumatera Umumnya dari Jawa Dari Kalimantan Sulawesi Oke Sekarang Anda mau ambil rute mana Apakah rute melalui timur Timur itu antara lain dari Jakarta Lampung Kemudian ke Palembang Palembang kemudian menuju ke Pekanbaru Dari Pekanbaru kemudian menuju Kisaran Kisaran kemudian ke Medan Medan kemudian Meulaboh Sampailah ke Bandaceh Dari Bandaceh kemudian nyeberang ke Pulau Sabang Kalau Anda mau Jalur itu Itu adalah jalur yang paling cepat Dan jalan yang paling sikat Tapi dengan catatan Jalur tersebut Gersang Itu aja Gersang Kurang menarik Oke Bagi Anda yang merasa seorang adventure Sebagai peturing Anda harus mengikuti jalur Yaitu jalur tengah Atau jalur dari Pantai Barat Jalur tengah Itu dimulai dari Jakarta Lampung Kemudian ke Lahat Dari Lahat kemudian menuju ke Muarabungo Dari Muarabungo kemudian ke Solok Sumatera Barat Solok kemudian Bukit Tinggi Bukit Tinggi Anda menuju ke Padang Sidemuan Dari Padang Sidemuan Anda boleh ke kiri-seri ke Sibolga Kemudian menuju Siborong-Porong Kemudian menuju ke Sidi Kalang Nah dari sini Anda Mau tentukan dari Sidi Kalang Anda apakah mau ke Berestagi dan ke Medan Atau Anda ke kiri Ke arah Subul Salam Kalau ke Subul Salam Anda bisa lewati Yang namanya Maulaboh ya Dari Subul Salam Subul Salam Tapak Tuhan Maulaboh Kemudian sampailah di Bandar Aceh Itu Jalur Tengah Namun kalau di Jalur Barat Anda bisa lewat dari Jakarta menuju Lampung Lampung Bandar Lampung Bandar Lampung menuju Bengkunat Bengkunat menuju Kerui Kerui kemudian Bintuhan Dari Bintuhan menuju Bengkulu Bengkulu menuju Muko-Muko Kemudian Anda bisa langsung ke Padang Atau Anda terus mau sampai ke Pariaman Kemudian menuju ke Sibolga Bisa Ya Hajar terus di Pantai Barat Tapi lama-lama bosen juga di Pantai Cari yang nikmat itu di Jalan Gunung Jalan Gunung Kalau Anda sudah sampai yang namanya Lapan Artinya sesudah Muko-Muko Lapan Anda belok ke kanan menuju Sungai Penuh Sungai Penuh menuju kemudian ke Namanya Kayu Aroh Kaki Gunung Kerinci Dari Kayu Aroh menuju ke Sawalunto Sawalunto, Solok Bukit Tinggi itu paling asik Nah dari Bukit Tinggi Terus ke utara Jalurnya sama seperti yang saya sebutkan tadi Anda bisa ke Padang Sibuan Dari Padang Sibuan Kemudian Anda tentuin Anda mau ke kanan menuju ke Siborom-Borom Kemudian ke Perapat Perapat ke Medan Kemudian Medan langsung ke Namanya ke Banda Aceh Atau dari yang namanya Padang Sibuan Anda mau ke Siborom-Borom Kemudian belok kiri Ke Siding Kalang Siding Kalang Kemudian mau menuju Subuluh Salat Kemudian Pantai Barat Aceh Silahkan Bro Oke Anda tentuin saja Jalur itu Nah bagaimana caranya Untuk mendapatkan rute dan kilometer Ya Anda bisa melalui Google Artinya Google Map Anda duduk di komputer Anda buka Google Map Kemudian Anda tentuin Dan ketik rute yang diinginkan tadi Yang pertama misalnya Dari Jakarta menuju ke Pelabuhan Merak Tentuin itu berapa kilometer Ya setelah dapat kita catat Ya catatnya di mana Catatnya di Excel Jadi program tabel itu Yang ada di komputer Ya setelah itu kita pindahin angkanya Nah kemudian Tentuin lagi Kalau dari Merak Menuju Bakohuni Kenaik kapal feri Itu hitungannya adalah biaya Biaya kapal ferinya Nah kalau kilometernya Karena motor nggak jalan Tentu nggak bisa dihitung Yang penting biayanya berapa Dicatat lagi Oke dicatat dengan Di tabel Excel Excel tadi Biaya Kolom biaya Kemudian Dari Bandar Lampung tadi Anda mau kemana Ya saya katakan aja Yang paling gampang Anda menuju Palembang Catat berapa kilometer Menuju Palembang Ya Nah Udah Seterusnya Kota demi kota Anda mau menginap dimanapun Itu tergantung kemampuan Anda Perjalanan Apakah Anda Satu hari Sanggup menempuh 300 kilometer Atau Anda mau lebih 350 kilometer Satu hari Anda riding bisa satu hari 400 kilometer Atau Anda 450 Atau Anda tidak mau menginap Atau Anda mau begadang Sambil riding terus Silahkan Anda bisa tentuin kotanya Dan itu Anda urut satu persatu Jadilah sebuah Peta perjalanan Peta perjalanan ini Yang berarti saya buat Keliling Sumatera Seperti di Peta ini Gambar ini ya Nih contohnya seperti ini bro Nah setelah itu Anda kalkulasi lagi Tentang semua total Dari kilometer tersebut Kilometernya sudah dapat Tinggal Anda Dapatkan Nah ini gini Untuk keliling Sumatera Yang berarti Yang sudah saya lakukan Itu jarak tempunya 5500 kilometer Jadi 5500 Dibagi dengan 25 Itu adalah Jumlah liter Yang dibutuhkan Untuk sepeda motor Sekarang Kita hitung Berapa rupiah Anda mau pakai bensin apa Mau bensin octan 90 92 Atau 95 Atau 98 Oke Kita patokan aja Bensinnya rata-rata 7500 per liter Ini cara rata-rata Contoh saja Sehingga Dari jumlah tadi Kalkulasi Jumlah kilometer 5500 Dibagi dengan 25 kilometer Ya Konsumsi BBM Anda Per liter Dikali dengan jumlah Rupiahnya Rupiah bensinnya Ya 7000 Nah disitulah Anda sudah mendapatkan Yang namanya Total Anggaran Untuk bahan bakar Bensin Motor Dalam perjalanan Kita membutuhkan Makan Kita perlu makan pagi Sarapan Kemudian perlu makan siang Dilanjutkan dengan makan malam Kemudian ditambah lagi Dengan cemilan-cemilan Atau minuman Segala macam Asumsi saya Perhitungan saya Satu kali makan Adalah 20 ribu Dikali Tiga Tiga kali makan Sehari Berarti 60 ribu Oke Ditambah Jajan Dan segala macam Beli ini itu Barangkali Mau beli coklat Mau beli Cemilan Biskuit Dan segala macam Total saja Satu hari Adalah 100 ribu Nah Pengalaman saya Dengan touring Ke keliling Sumatera Yang betul-betul Menikmati Bukan dengan Adu cepat Sampai sabang Hitungan saya Adalah Dua minggu Atau Kita bulatkan 15 hari 15 hari Berarti perjalanan Kita 15 dikali Dengan 100 ribu Itu Untuk Ongkos Makan Oke Sekarang Kita bicara Penginapan Penginapan Itu juga Ditentukan Berapa Angka Yang Anda Mau pakai Setiap kali Anda Beristirahat Atau menginap Oke Misalnya Anda mau menginap Di rumah teman Silahkan Itu hitungannya Gratis Barangkali Anda Bikin Ya Cuman sumbang-sumbang Buat uang opi Uang rokok Ya begitu Silahkan Boleh hitung juga Berapa anggarannya Tapi Bagi saya Perjalanan itu Paling nikmat Adalah Istirahat Di sebuah Penginapan Yang dimana Saya tidak Dijanggu Dengan obrolan Ngolor Ngidur Segala macam Kita perlu Kita perlu Menjalin komunikasi Dengan Biker Setempat Biker lokal Tapi kita Perlu juga Istirahat Karena Anda Pilih Anda mau Ngobrol Atau Anda Mau istirahat Oke Sekarang Kalau kita Ngobrol Sampai Tengah malam Efeknya adalah Bangun paginya Terlambat Akibatnya Bangun pagi Terlambat Anda akan Mundur Anda Mundur Segala sesuatunya Perjalanan Jadi mundur Semula Targetnya Perjalanan Start Jam 7 Anda mundur Karena bangun paginya Jam 8 Jam 9 Selanjutnya Perjalanan pun Jadi pendek Oke Akibatnya Kita sering memaksakan diri Perjalanan malam pun Dihajar Yang penting Mau nyampe kotak tersebut Harus sampai Sehingga dikejar Perjalanan malam pun Digeber Akhirnya Kita kelelahan sendiri Ya Pengejalanan jauh Harus kita nikmati Perjalanan jauh Harus kita ngambil Spot Spot gambar Dan foto Bahkan video Kita perlu Melakukan Selfie Kita perlu Melakukan Moto Pemandangan Itu cuma ada Matahari Dari jam 6 pagi Sampai jam 6 sore Lebih dari itu Ya udah gelap Untuk apa kita jalan malam Kita gak bisa Lihat apa-apa Pemandangannya Indah Yang begitu Enak dilewati Sayang Kalau kita lewatin Malam hari Sehingga saya sarankan Sebaiknya Riding di siang hari Mulai dari jam 7 Atau setengah 8 Pagi Dan finish Di sebuah tempat Paling tidak Sampai jam 6 sore Itu yang wajar Tapi kalau kita Memang sedikit terpaksa Wah tanggung nih Mau nyampe disana Sekitar jam 7 7 malam Itu boleh Itu boleh saja Tapi sebaiknya Kita beristirahat Mulai Masuk ke penginapan Itu sudah dari jam 9 Atau jam 10 malam Oke bro Sekarang penginapannya Kalau teman Di rumah teman Gratis Gak usah dihitung lagi Sekarang kita hitung Di penginapan Yang kita mau pilih Di sini kita bisa Cari melalui Jalur internet Jalur online Ada banyak hotel Yang ditawarkan Kita bisa lihat Dan bisa cari Sendiri on the spot Tapi Ambil perhitungan Yang buat anggaran Ya itu Katakanlah Anda mau nginep Di hotel yang sederhana Ya atau Lost man Itu bisa Rata 100 ribu Permalam Atau yang pakai AC Atau yang lebih nyaman lagi Pakai kasur Ya tempat tidur Dengan kasur Itu bisa sekitar 200-250 ribu Atau Anda cari Sekalian di situ Ada sarapan pangi Wah lebih enak lagi Nah Saya secara rata-rata Pada umumnya Anggarkannya 200 ribu Sampai 250 ribu Hitung secara rata 200 ribu saja Nah dari 15 perjalanan Yang saya akan tempuh Itu langsung aja Penginapan 15 hari Dikali 200 ribu Udah Dapet itu Untuk penginapan Nah Soal nanti di jalan Ternyata kita Di entertain Atau diajak oleh Biker lokal Biker setempat Bro Kemah kita aja Nginap Di sekre Kemudian nginap Di rumahnya Ya Itu ya gak apa-apa Itu namanya juga Kita harus bisa juga Bersolidisasi dengan teman Tapi kita suka bilang Bro Kalau bisa Saya juga Tidurnya yang enak gitu bro Ya Ada kasur Sekala macem Kalau memang gak bisa Disediakan Di sekre Gak ada Yang namanya Kasur Ya saya sih Boleh pilih Di penginapan Jadi Kita harus Bicara dengan baik-baik Dengan teman-teman lokal Biker setempat Bahwa kita Riding jauh Kita riding Kita berlalu Istirahat yang enak Yang nyaman Karena ini Bicara fisik Sekali fisik kita Lemah Atau sakit Perjalanan akan tertunda Bahkan batal Sama sekali Oleh karena itu Fisik Kesehatan Sangat ditentukan Oleh makanan kita Istirahat kita Yang teratur Itu aja bro Oke Itu udah Dapat anggaran Kemudian kita susun Semua secara total Bisa melalui Tabel Excel Yang ada di komputer Mulai dari hari pertama Hari kedua Hari ketiga Berapa jauh Kotanya Eh sorry Dari kota ke kota apa Berapa kilometer Dan berapa biayanya Perharinya Itu ketahuan semua Dan itu bisa Udah dapat lah Namanya Anggaran biaya Atau kalkulasi Perhitungan Perjalanan Sampai disitu Anda sudah cukup Selesai melihat video ini Tapi Tapi bagaimana dengan Perjalanan itu Membutuhkan biaya 15 juta 15 juta Yang satu Punya uang Yang satu Tidak punya uang Sebakat lah Untuk kita cari sponsor Betul gak bro Nah Tapi kalau Seandainya Anda merasa Sendiri Anda Mampu Udah Tinggalkan video ini Ya Matikan segera Video ini Anda gak perlu Lihat lagi Tapi bagaimana Bagaimana Anda yang membutuhkan Dukungan sponsor Anda perlu Mencari kerjasama Dengan perusahaan Nah disini Saya lanjutkan